. Guna meningkatkan potensi pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berencana memberi bantuan untuk mengembangkan potensi wisata di kawasan wisata religi Sunan Ampel Surabaya. Hal itu disampaikan Sandiaga Uno menparekraf, saat mengunjungi kawasan wisata religi Sunan Ampel di Kecamatan Semampir Surabaya, sekaligus bersiarah ke makam Sunan Ampel. Menurut Sandiaga Uno kawasan wisata di Ampel sangat potensial, selain tak pernah sepi dari wisatawan lokal bahkan potensi wisata Ampel juga banyak dilirik wisatawan mancanegara. Sehingga pihaknya berencana memberikan bantuan dana sebesar 10 miliar untuk mengembangkan wisata dengan perbaikan infrastruktur serta pengembangan bisnis berbasis UMKM terutama bagi warga setempat. Sandiaga menambahkan pihak kementerian juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kota dalam pengembangan potensi wisata yang ada. Pihaknya juga berharap dengan pengembangan kawasan wisata potensial bisa menambah pendapatan negara serta meningkatkan perekonomian terutama bagi warga yang tinggal di kawasan tersebut. Banyak sekali video saat tahu gimana wisatawan di negara ini banyak yang terlalu dan baru saja tunggu lalu saya melamparkan wisatawan dari Indonesia untuk perbiaran ini potensi yang sangat besar dan harus kita saat kita membuatkan wisata manjaran darat khususnya saat ada di diri sedangkan terlalu ini perannya sangat penting dalam menciptakan keluarga usaha kebercahan di atas masyarakat yang terdapat pemerintah kita lakukan terdapat di sekitar pari sana. Terima kasih telah menonton!